Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di channel IT Autodidak Di sini sudah ada STB HG680P Dan untuk video tutorial kali ini Saya akan install STB HG680P ini Dengan Linux Arbian Saya akan menggunakan Linux Arbian Yang versi terbaru Dan ini adalah Arbian Linux versi 21.08 Untuk versi ini kabarnya Sudah lebih ringan Dijalankan di STB HG680P Nah nanti kita lihat ya teman-teman ya Apakah memang lebih ringan Karena saya juga baru pertama kali Mencoba Arbian ini Untuk saya install di STB HG680P ini ya Oke teman-teman, seperti apa cara installnya Silahkan teman-teman lihat video ini Dari awal sampai akhir Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe Supaya bisa dapat notifikasi Kalau ada video baru dari channel IT Autodidak Oke teman-teman, kita lanjutkan Untuk alat dan bahan yang perlu dipersiapkan Yang pertama tentu saja SD card Atau microSD ya teman-teman ya Untuk microSD nya Karena ini Arbian 21.08 ini Memiliki ukuran yang besar Yaitu sekitar 4GB teman-teman ya Ini kalau di ekstrak ini 4GB Jadi teman-teman bisa menggunakan SD card Yang berukuran minimal 8GB ya Dan usahakan kosong Jika teman-teman disini ada datanya Silahkan di backup terlebih dahulu Jika ada data pentingnya Kemudian untuk bahan yang kedua adalah ini teman-teman STB HG680P yang sudah di root ya teman-teman ya Cara root nya seperti biasa Gampang sekali disini banyak sekali Tinggal aja di flash Dengan menggunakan Frameware yang sudah saya sediakan Di channel saya ini Silahkan teman-teman cari ya Untuk caranya juga sudah lengkap disini Cara flash STB HG680P ini Untuk berikutnya Kita menggunakan Balena Adger Ini adalah software Yang nanti kita gunakan Untuk install Arbian Linuxnya Kedalam SD card ini Untuk Arbian ini Biasanya saya install Hanya di SD card saja Tidak saya install di MMC SDB nya Karena untuk efektivitas Penggunakan SDB Jadi ketika saya lepas SD card nya Maka SDB HG680P saya ini Bisa kembali menjadi Android Operation System Seperti itu teman-teman Saya menggunakan Balena Adger Mungkin jika teman-teman Menggunakan Rufus Juga bisa ya Sama saja teman-teman Oke sekarang kita Mulai saja untuk Flash nya ya Atau install di SD card nya Teman-teman ya Saya masukkan dulu Untuk SD card nya Ke PC saya Ya Oke sudah masuk ya ini ya New volume Ini untuk SD card saya Sebesar 32GB ya Kemudian Disini teman-teman Teman-teman klik Flash from file ya Nah kita cari yang ini Arbian 21.08 Nanti untuk teman-teman Yang ingin download Saya sertakan link nya Di deskripsi ya Ini sudah masuk ya Disini terlihat Angkanya Atau besaran dari Arbian 21.08 Ini ukurannya 4,97 GB Kemudian klik Select Target Kemudian klik Select Kemudian kita klik Flash Ya Nah ini sudah Mulai melakukan Flashing Atau install Arbian nya Di SD card saya Supaya menghemat waktu Videonya Saya skip saja Oke teman-teman Proses flashing nya Sudah selesai ya Kita close aja Nah ini Kalau seperti ini Nggak apa-apa Clansel aja Nah ini kita cabut dulu Untuk SD card nya Kemudian Masukkan lagi Nah ini biasanya Kayak gini Bisa dilihat disini ya Nah ini Nanti terlihat Ada Berapa GB ini Nah ini 24 GB Yang tidak Dialokasikan Tapi biarin aja Jangan diutak-atik Oke kita lihat Nah ini ya Ini untuk Isi dari SD card kita Yang tadi sudah Di Flash dengan Arbian Linux Kita konfigurasi dulu Kalau perlu ada Yang dikonfigurasi Biasanya di XT Linux ini ya Untuk DTB nya Ini Menggunakan yang 1905X Yang P212 Yang ini teman-teman ya Supaya Dua ininya Dua USB nya Nanti Nyala semua Kalau yang Hadasvim Ini cuma satu Kayaknya Kita lihat coba X Linux Biasanya konfigurasinya Disini Nah kita cek dulu Nah ini sudah otomatis Sudah dikonfigurasikan Ini Nah ini ya Sudah dihilangkan Tanda pagarnya Berarti FDT inilah Yang nanti Dijalankan Ketika kita Eksekusi Linux nya Di SDBG680P Oke berarti Kita tidak perlu Konfigurasi lagi Kayaknya ini Nah ini Oh ini Ini diganti Ini MMC ini diganti Caranya tadi Kita copy Dengan DTB Yang kita pakai Di XT Linux ini Nah Yang ini ya FDT yang ini Nah ini Copy dari sini Kemudian Pas tekan di Sana teman-teman Nah di boot yang ini Oke Ya Seperti itu ya Kemudian klik Save Nah Seperti ini Oke Kita coba langsung ya Untuk Linux nya Di SDBHG680P Oh iya teman-teman Untuk Arbian Linux ini Sudah bisa Wifi langsung terkoneksi Tapi di yang pantat hitam ini Nah yang hitam Kan ada yang putih Nah Untuk ini Wifi nya Seperti biasa Berlaku untuk yang SDBHG680P Hitam Otomatis langsung Nyala Wifi nya Oke kita coba langsung ya SDBHG680P Sudah saya hidupkan Dan tampilan Awalnya Atau firmware yang saya gunakan Adalah yang ini Kemudian Untuk SD card nya Ini sudah saya masukkan Di slot nya Kita cari ya Terminal emulator Jika firmware teman-teman Tidak membawa terminal emulator Kadang-kadang ada juga ya Yang gak disertai terminal emulator Silahkan teman-teman Download sendiri Kemudian install sendiri teman-teman ya Terminal emulator Oke kita buka Terminal emulator Kemudian disini Kita ketikan Reboot update Klik enter ya Kita tunggu Oke Sudah selesai untuk konfigurasinya Tinggal kita lihat Disini Suruh mengisi Route password nya ya Teman-teman ya Jadi tadi ini cukup lama Jadi kalau teman-teman Misalnya Mau flash ini Kemudian dijalankan Sabar saja ya Karena ini Memakan waktu mungkin Sekitar 5 menitan Teman-teman Nah sekarang Kita konfigurasi dulu New password nya Diisi Terserah teman-teman aja ya Nanti silahkan Diisi sendiri Ya Repeat password Kita ulangi lagi Password yang tadi Oke Choose default system Command shell Saya pilih nomor 1 Kemudian Namanya ini Ditulis teman-teman Nah Ini atau tidak Password nya kita Samakan dengan password Yang tadi Please provide Oke Tinggal kita lihat Now starting Desktop Environmental Kita lihat Seperti apa Tampilannya Oke teman-teman Kita sudah ada di Desktop Environment Teman-teman dari Arbian Linux 21.08 Dan memang ini Sepertinya Lebih enteng ya Daripada yang Sebelum-sebelumnya Teman-teman Kita lihat dulu Untuk Wifi nya teman-teman Nah ini Wifi nya langsung Terkoneksi ini Maksudnya langsung Terdeteksi ya Oke kita coba Koneksikan ya Oke teman-teman Untuk Wifi nya Sudah langsung Terkoneksi Di sini Nah ini ya Kemudian kita Cek Untuk Internet nya Di sini Kita pakai Firefox web browser Dulu coba Coba kita Masuk youtube ya Nah ini ya Youtubenya Kita masuk ke Channel saya IT Autodidak Oke Kita Coba yang ini Untuk Audionya Ini bisa langsung Keluar teman-teman Asalkan teman-teman Menggunakan Yang HDMI ya Yang colokan HDMI Itu ya Nah itu silahkan Teman-teman untuk Pakai Oh ya Ini Ini untuk Youtubenya Biasanya Kalau di versi-versi Sebelumnya Agak Ngelag Ini teman-teman Tapi ini lancar Lumayan banget Ini teman-teman ya Berarti youtube disini Sudah Gambarnya Sudah tidak patah-patah Kalau Yang versi sebelumnya Ini untuk Apply Youtube aja Ini Biasanya Gambarnya Seperti Apa ya Tidak selancar Ini lah ya Tidak selancar Ini teman-teman ya Lumayan sekali ya Teman-teman ya Nah ini Untuk Rbian versi 21.08 Ini sudah mengalami Peningkatan yang cukup Signifikan ya Teman-teman ya Lumayan sekali Juga sudah Tidak ada Garis hijau Di kanan-kiri disini Ya Biasanya kan ada Garis kanan-kiri Disini Batas monitor ini Ada Seperti hijau Nah ini enggak teman-teman Update software Do you want to install Nanti aja Seperti itu aja ya Teman-teman ya Untuk Video kita kali ini Mencoba Rbian Linux Yang terbaru 21.08 Yang lebih cepat Sepertinya di STB HG680P ini ya Terima kasih teman-teman Sudah nonton video ini Dari awal sampai akhir Jangan lupa untuk Klik like Share dan subscribe Serta tekan loncengnya Supaya teman-teman bisa dapat Notifikasi Kalau ada video baru Dari channel IT Autodidak Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa lagi Di next video